Ketika hidup terasa berat, tanganmu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, Tanganmu Tuhan selalu menopangku. Saat jalan terasa buntung, jayamu Tuhan selalu terangiku. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikanmu dalam setiap hidup kami Tuhan. Untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan meninggikan namamu Tuhan, kiranya engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mencintai kediamanmu Tuhan. Sungguh ku cinta kediamanmu Tuhan, jiwaku rindukan engkau. Ku tak ingin jauh dari hadiratmu. Ku tak ingin jauh dari hadiratmu, bawa ku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediamanmu Tuhan, jiwaku rindukan engkau. Ku tak ingin jauh dari hadiratmu, bawa ku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah kau Yesus Tuhan. Sungguh ku cinta kediamanmu Tuhan, jiwaku rindukan engkau. Ku tak ingin jauh dari hadiratmu. Ku tak ingin jauh dari hadiratmu, bawa ku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediamanmu Tuhan, jiwaku rindukan engkau. Ku tak ingin jauh dari hadiratmu, bawa ku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah kau Yesus Tuhan. Tuhan ku tinggikan, ku sembah kau Yesus Tuhan. Ku percaya, kau bekerja. 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 Mendatangkan kebaikan, mandatangkan kebaikan. Bapak ku percaya Rancaramu indah Bapak ku percaya Kau turut bekerja Dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Bapak ku percaya Rancaramu indah Rancaramu indah Bapak ku percaya Kau turut bekerja Dalam segala hal Mendatangkan kebaikan bagiku Terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janji Tuhan ku terlebih besar Tuhan ku terlebih besar Tak pernah terlambat janji Tak pernah terlibat Tuhan ku terlebih besar Sehat tidak kurang suatu apapun Bahkan kalau kami masih hidup sampai hari ini Itu semua karena anugerah Tuhan Di dalam hidup kami Karena itu Bapak bahwa kami mengerti Apa rencana dan kendak Tuhan dalam hidup kami Supaya kami menjalani hari-hari kami Dengan penuh sukacita bahkan percaya Bahwa engkau Tuhan yang turut bekerja Di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan Di hidup kami Urapi setiap kami yang mendengar firman ini Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Sampaikan isi hatimu bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami buka hati bagi firmanmu Haleluya Amin, amin, amin Iya shalom saudara Saya percaya hari ini kita semua Tentu dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa Karena pemeliharaan Tuhan Senantiasa ada di atas kita Dan hari ini saudara Saya percaya ya Apapun yang sedang kita alami Saudara tetaplah percaya Bahwa dia Tuhan yang setia Tidak pernah membiarkan Tidak pernah meninggalkan kita Di setiap doa malam Kita sudah membaca firman Tuhan Bahwa Allah yang berjanji menyertai Bahkan dia menelukis kita Di telapak tangannya saudara Ya itu menjadi sebuah bukti Itu menjadi sebuah Apa ya Janji untuk kita pegang Sungguh-sungguh hari-hari ini Baik kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini saudara Tuhan itu turut bekerja Di dalam segala perkara Mari kita lihat dulu ayatnya Roma 8 ayat 28 Kita berdoa supaya roh kudus Menyingkapkan sesuatu yang baru hari ini Ya biar roh kudus mengurapi Setiap kita dan kita bisa mengerti Dan saya juga dapat menjabarkan Sesuai yang Tuhan mau Untuk Tuhan perkatakan Iya Roma 8 ayat 28 ini adalah Ayat hafalan kita semua Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Ya begitu banyak orang Yang senang dengan ayat ini Bahkan pegang ayat ini Sebagai satu janji dan jaminan Saudara ya Bahwa kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Iya saudara ayat ini berkata Kita tahu sekarang Persoalannya kita sudah tahu Apa belum saudara ya Karena banyak orang Kristen Yang ngomong dia Kristen Tetapi sesungguhnya Dia gak tahu firman Tuhan Dia gak tahu janji-janji Tuhan Dia gak pernah tahu ya Tapi saya bersyukur saudara Hari-hari ini banyak sekali orang yang Weabu terima kasih Sejak ada mesbah doa Kami jadi tahu firman Kami jadi tahu kebenaran Kami jadi tahu bu Bertahun-tahun Ada yang bilang puluhan tahun Saya sudah pelayanan bu Tetapi saya baru tahu ya Nah saudara ya Mengikut Tuhan itu Kita nih harus tahu ya Kenapa banyak orang Kristen Yang hidupnya terombang-ambingkan Karena gak tahu Saya bersyukur ketika pertama kali Saya terima Yesus Saya kenal Yesus ya Saya pertama kali mengenal Yesus Bagi Tuhan dan Juru Selamat Lah rasa lapar dan haus akan Tuhan Setiap hari saya baca Alkitab Ya setiap hari saya baca Alkitab Ya karena juga kadang dengan sembunyi-sembunyi Saya baca Alkitab di kamar mandi Saya baca Alkitab Zaman dulu belum ada HP Benar-benar baca Alkitab yang buku itu Ya dan Aduh betapa Tapi rasa lapar dan haus akan Tuhan Dan ketika saya terus bergaul dengan firman Tuhan Maka saya menjadi tahu ya Saudara bagaimana mungkin kita berjalan bersama dengan Tuhan Bagaimana mungkin kita bertumbuh dalam iman Bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan kerohanian kita Kalau kita nih gak tahu Nah orang Kristen sekarang Banyak menjadi orang Kristen Tapi gak tahu apa-apa tentang Tuhan Banyak orang yang masih WA ke saya Bu saya ini gak tahu berdoa Bu Kalau berdoa itu apa ya Bu yang harus saya doakan sama Tuhan Ibu bagaimana ya doa saya supaya didengar Tuhan Ya bahkan masih banyak orang yang datang bertanya Saudara hal-hal yang Ya makanya itu yang Rasul Paulus bilang Secara lahiri ya Kalau diukur secara umur Harusnya kamu itu sudah jadi pengajar Ya tetapi kamu telah lambat untuk mendengar Dan lambat untuk mencerna setiap firman Nah pertanyaan saya hari ini Kalau kita ini ingin mengalami Tuhan Ingin mengalami janjinya Seberapa jauh kita tahu tentang Tuhan Seberapa jauh kita tahu tentang firman Ya bagaimana mungkin saya tahu Bu Saya baca Alkitab aja gak pernah ya Itu keluhan banyak orang Kristen sekarang Bagaimana kita tahu firman Mungkin kita aja gak pernah baca Alkitab Ya Alkitab aja cuma jadi buku yang Ya sampai berdebu di kamar Gak pernah saya baca Bu ya Atau sekarang sudah ada handphone ya Di download lah firman Tuhan Alkitab di handphone Kita bisa baca Alkitab dimana saja Apalagi sekarang Jaman sekarang berbeda sekali Dengan waktu saya bertobat 20 tahun yang lalu Saudara ya Tahun 95 Itu belum ada handphone Belum ada Youtube Ya TV aja kita nonton Cuma satu channel TV Ya TVRI Nah bagaimana Saudara kita ini Bisa memiliki pengetahuan Zaman sekarang ini sudah begitu banyak Ya Makanya kalau ada orang yang datang Bertanya kepada saya Bu maksud ayat ini tuh gimana ya Bu Tolong Ibu terangkan Saya bilang saya tidak punya waktu Menerangkan satu ayat per satu ayat Kalau yang masuk seribu orang Begini sekarang ada Google Sekarang ada renungan di internet Saudara tinggal buka aja maksud ayat ini apa Banyak-banyak media yang bisa kita pakai Sebagai sarana untuk hari-hari ini Kita lebih mengetahui tentang Tuhan Ya Tapi sekarang pertanyaannya kita mau apa enggak Saudara ayat ini tidak mungkin terjadi Kalau kita tidak menggenapi Jadi banyak orang itu cuma baca Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam Yes aku tahu Tuhan bekerja dalam hidupku Ya Nah persoalannya disini kita tahu sekarang Apa yang kita tahu sekarang Ya Bagaimana pengetahuan iman kita Bagaimana ilmu Bagaimana pengetahuan kita tentang Tuhan Tentang firman Allah Karena ya Saya bersyukur saudara ya Firman Tuhan itu Ya dan Amin dan Alkitab itu Tidak ada buku yang seperti Alkitab Saya mau kasih tahu kepada kita semua Tidak ada buku ya Yang seperti Alkitab ini Disitu ada nilai kehidupan Ada rahasia Ya Alkitab berkata Bukankah Injil itu adalah rahasia Allah Bagaimana kita bisa mengetahui rahasia Tuhan Ya kita harus bergaul dengan firmannya Ya dan kalau orang itu bergaul dengan firman Dia punya pengetahuan Ya sehingga kita ini bukan jadi Kristen bodoh Yang percaya aja Makanya masih banyak orang Kristen yang dibodoh-bodohi Makanya saya mau bilang Jangan titip doa Ya sama pendeta Sama siapa aja Jangan titip doa Saudara datang secara pribadi sama Tuhan Ini waktunya engkau bertumbuh secara pribadi Milikilah pengetahuan Dan pengetahuan tentang Tuhan itu Tidak bisa diwakili Ya saudara gak bisa suruh anak saja Saudara enggak Kita semua punya Ya punya kesempatan Kita semua punya kewajiban Untuk bertumbuh di dalam Tuhan Jangan jadi Kristen pas-pasan Ya karena lahir Kristen Dari dulu Kristen Tidak punya pengetahuan firman Terus hidup dalam iri hati Kebencian Terus hidup dalam kenajisan Tidak ada sedikitpun Pengetahuan firman Makanya banyak orang berkata Bu suami saya selingkuh Padahal dia majelis loh Orang-orang kayak begini Tidak punya pengetahuan firman Kenapa bisa diangkat jadi majelis Itu kan pertanyaan kita Ya Bu suami saya selingkuh Padahal dia pendeta loh Pendeta bisa berselingkuh Bisa hidup begini-begini Ya berarti dia enggak punya Pengetahuan apa-apa Tentang firman Makanya Alkitab berkata Syarat untuk menjadi pelayan Tuhan Itu berat Ya dia harus mengerti Harus punya pengetahuan Bukan hanya secara Teologi ya Ya tetapi kita harus belajar Tentang nilai-nilai praktis Dari firman Tuhan Dan menghidupi firman Itu yang terpenting Ya Bagaimana kita bisa mengerti Bagaimana kita bisa Mengalami janji Tuhan ini Yang pertama Engkau harus tahu dulu Ya kita tahu sekarang Ya kita bahas satu ayat ini aja Saudara panjangnya luar biasa ya Makanya saya kalau kotbah Enggak suka terlalu kebanyakan ayat Satu ayat aja Kalau dijabarkan Itu Tuhan bukakan Itu wow saudara ya Yang berikutnya dikatakan Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Ya Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Kalau ayat ini berkata Saya pengen kita ambil Allah turut bekerja Oh berarti Tuhan itu bekerja Ya Kita harus percaya dulu Saudara Oh Tuhan itu bekerja Allah turut bekerja Ya berarti Tuhan itu Turut bekerja Ya Tuhan bekerja Nah sekarang Kalau Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Mari kita juga harus tahu Bahwa kalau Tuhan bekerja Tuhan punya sistem Ya Nah sistem kerja Tuhan ini Yang kita harus pahami Sebelum kita mengklaim ayat ini Ya Makanya kita gak bisa kecewa Kalau kita punya pengetahuan Kita tahu kebenaran Ya kita tahu Cara kerja Tuhan Kita gak jadi Kristen Murahan yang gampang Menyalahkan Tuhan Kenapa Tuhan gak tolong saya bu Kenapa orang itu ditolong Kenapa saya tidak Kita tidak bisa membandingkan Keadaan iman kita Dengan orang lain Nah hari ini Kita tahu Alat turut bekerja Kalau Tuhan bekerja Berarti Tuhan punya sistem Ya di dalam pekerjaannya itu Tuhan punya sistem Tuhan itu Tuhan yang tertib Tuhan yang teratur Dan dia punya sistem Di dalam bekerja Nah saudara Sistemnya itu bagaimana Yuk kita lihat saja yuk Ya Dari Alkitab Saya pengen kasih contoh Bukan dari yang lain Dari Alkitab Bagaimana Yusuf Bisa diberkati Tuhan Menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir Ya apakah dia dapat Hanya satu dua hari Enggak Sistem kerja Tuhan Cara kerja Tuhan Tuhan itu Tuhan Yang mencintai proses Persoalannya manusia itu Enggak mau diproses Tuhan bukan Tuhan yang instan Walaupun satu saat Dia bisa menyatakan Sesuatu dengan cara instan Tapi dia Tuhan Kalau saudara baca di Alkitab Semua itu mengalami proses Ya Enggak ada yang instan Makanya ada orang Tanya sama saya Bu Saya pengen tahu Sekolah Alkitab Ibu Dimana ya Saya juga pengen Bisa khutbah seperti Ibu Ibu lulusan sekolah Alkitab Mana saya bilang Enggak Saya lulusan sekolah Rokudus Sekolah Alkitab bisa ditempu Cuma dalam waktu Dua tiga tahun Atau empat tahun Atau berapa tahun Tergantung kepintaran saudara Tetapi kalau sekolah Rokudus Itu ada Waktunya Dan semua hasil pelayanan saya Yang sekarang Saudara bisa menikmati sekarang Tapi kan saudara Enggak lihat Saya membayar harga Dalam sebuah proses Yang itu Enggak mudah Kenapa bisa terbentuk Seperti saya yang sekarang Prosesnya itu Saudara Dan Tuhan itu Tuhan yang berproses Ketika Yusuf Diangkat Tuhan Jadi Perdana di Menteri Dia harus melewati proses Nomor satu apa Dia dibenci keluarganya Dia dapat mimpi Visi dari Tuhan Dengan lugunya Dia cerita ke saudara-saudaranya Tentang mimpi itu Eh ternyata Saudaranya iri hati Perhatikan cara kerja Tuhan Waktu Tuhan memakai Yusuf Dia kasih visi Lewat mimpi Lalu Yusuf menceritakan Visi itu kepada orang Kepada keluarganya Lalu keluarganya Membenci dia Dan membuang dia Cara kerja Tuhan Waktu Tuhan memberi Yusuf visi Yusuf cerita Maka ada orang-orang Di sekeliling Yusuf Yang akan dipakai Tuhan Untuk menggenapi mimpi itu Siapa? Keluarganya Ketika mereka mendengar Visi yang dari Tuhan itu Respon mereka apa? Mereka benci kepada Yusuf Mereka benci Pengen bunuh Yusuf Loh saudara Tetapi kita percayakan Tuhan turut bekerja Dalam segala Perkara Dalam segala sesuatu Nah kebanyakan kita Karena gak ngerti Cara kerja Tuhan Marah kita Ya Kita marah Loh kok Tuhan janjinya begini Kenapa saya dapatnya begini? Hello Tuhan mau tahu Tapi kita sok Tahu Ya Perhatikan Ketika Yusuf dapat mimpi Sebuah visi besar dari Tuhan Diceritakan kepada keluarganya Saudara-saudaranya Merespon mimpi dan visi Tuhan itu Dan Tuhan memakai keluarganya dia Untuk menggenapi visi itu Untuk menggenapi visi Tuhan Membutuhkan Tuhan pakai orang-orang Di sekeliling kita Amin Karena itu hari ini Kalau engkau sedang menderita Jangan salahkan Tuhan Coba mengerti Apa yang sedang Tuhan kerjakan Lewat suamimu Lewat anggota keluargamu Ketika saya dipanggil Tuhan Saya menerima visi dari Tuhan Ketika ketahuan keluarga saya Reaksinya apa? Sama seperti Yusuf Mereka membenci saya Papi saya datang Pertama mau Mengancam saya Bunuh kamu Daripada kamu bikin malu keluarga Lalu akhirnya saya disuruh memilih Antara keluarga dan Yes Atau Yesus Lalu saya diusir dari keluarga saya Saudara Kalau saya tidak Waktu itu saya tidak mengerti Kenapa Tuhan? Tuhan kan bisa ubah keluarga saya Untuk menerima itu Tapi enggak Tuhan memakai keluarga saya Untuk menggenapi panggilan Atas hidup saya Sehingga saya harus diusir dari rumah Makanya berkali-kali Saya berkata Saudara Ya dulu waktu saya tidak mengerti Saya berkata begini Tuhan Kenapa sih Saya harus diusir Sekarang ketika saya mengerti Jalan Tuhan Saya bilang terima kasih Tuhan Waktu itu saya diusir Kalau saya enggak diusir Saya tidak jadi seperti ini Sekarang Saudara Amen Ya Waktu Yusuf menceritakan Visi yang dari Tuhan Langsung Tuhan Eksekusi mimpi itu Lewat siapa? Keluarganya Mereka benci Yusuf Mereka mau bunuh Yusuf Mereka buang dalam sumur Tapi mereka pikir gini Kita buang dia rugi ya Cuma mati to Enggak dapat apa-apa Mending kita jual dia jadi budak Jahat enggak? Jahat seringkali Untuk menggenapi visi Tuhan Dan panggilan Tuhan Atas hidup kita Akan ada orang-orang yang Rasanya begitu jahat Kita diperlakukan Tapi kalau engkau mengerti Itu rencana Tuhan Engkau akan bersyukur Karena Tuhan memakai mereka Untuk menggenapi Rencananya atas hidupmu Saya baru mengerti sekarang Ya saya ditendang kanan kiri Saya dibuang kanan kiri Ternyata memang Tuhan Pakai orang-orang itu Saya di fitnah kanan kiri Tuhan pakai mereka Sampai hari ini Saya menemukan Jalan Tuhan Saya menemukan Pelayanan yang Tuhan beri Saya menemukan visi Tuhan Sesuatu yang besar Yang Tuhan percayakan Saudara Ya Apakah engkau mengerti Cara Tuhan bekerja? Jangan cuma klaim ayat Nah ketika saya menyampaikan Satu persatu begini Kita baru ngomong Aduh berat ya Ayat ini berat Tadinya jadi ayat favorit kan Yang kita stabilo jadi warna orange gitu ya Aku percaya sekarang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan Tapi waktu kita tahu penjabarannya Tuhan bekerja dan Tuhan punya sistem kerja Akhirnya mereka berpikir Rugi ya kalau Yusuf mati Tok kita gak dapat apa-apa Jual aja Dijual lah Yang beli siapa? Akhirnya jatuh ke tangan Potipar Sampai di rumah Potipar jadi apa? Budak Ya Enak gak? Yusuf yang di rumah tadinya enak-enak Menikmati semua berkat Dengan orang tuanya Dengan keluarganya Tiba-tiba ditendang Dan harus mengalami sesuatu yang tidak enak Itu yang saya alami mengikut Tuhan Tapi itu sistem kerja Tuhan Proses Ya proses sodara Gak ada yang instant bersama Tuhan Kenapa? Sesuatu yang instant itu gampang Gampang habis gampang lenyap Toge itu kalau ditanam cuma satu malam Ya tapi cuma begitu aja Ya tetapi pohon kurma itu ditanam Bertahun-tahun dia berakar ke bawah Belum bertunas-tunas Ya nanti sudah bertahun-tahun dia sudah dapat air Baru dia tumbuh Tapi beda antara toge dan pohon kurma Ya kita juga sama-sama Ya mau dibentuk Tuhan Kita harus mengerti sistem kerja Tuhan Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu Ya akhirnya Yusuf jadi budak Jadi budak dia tetap hidup takut Tuhan Perhatikan Tuhan itu menggenapi janjinya kepada orang yang tetap konsisten hidup dalam kebenaran Sekalipun dibuang Sekalipun jadi budak Yusuf konsisten hidup takut akan Tuhan Nah perhatikan baik-baik Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan turut bekerja Ya waktu engkau tetap konsisten di dalam segala keadaan Di dalam segala musim Tetaplah konsisten untuk hidup takut akan Tuhan Yusuf tetap takut akan Tuhan Karena Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan Makanya Tuhan gampang bekerja Ya karena Tuhan itu bermitra Bekerja dengan orang yang mau ngikuti kehendaknya Nah waktu Tuhan bentuk kita lalu kita gak kuat sodara Misalnya ketika saya diusir dari rumah Saya memilih untuk aduh saya gak tahan ya hidup kayak begini Saya udah biasa enak di keluarga saya Yaudah saya jadi simpenan aja atau apa Kan kita berarti saya keluar dari rencana Tuhan Karena tidak tahan menderita Ya tetapi dengar baik-baik Waktu engkau mau membayar harga Konsisten tetap aku mau takut akan Tuhan Aku mau hidup dalam kekudusan Sekalipun mungkin engkau diizinkan jatuh Keluar lari dari dosa itu Kembali kepada jalan Tuhan Bertahun-tahun sodara Tuhan membentuk itu gak satu dua hari Saya baru menemukan hari-hari ini Panggilan Tuhan yang sesungguhnya Berapa tahun dari tahun 95 Saya mengalami badai gelombang Rasanya tidak pernah berhenti Ya bahkan setelah kami menikah pun proses Tuhan tetap bagaimana luar biasa Tapi sekarang saya mau bilang Ya saya melihat Bagaimana Yusuf diangkat menjadi perdana menteri Bagaimana semua janji Tuhan atas hidup saya itu Digenapi hari-hari ini Saya ingat banget dulu ketika saya diusir Saya di tempat kos saya dapat adfirman Tuhan Aku berkata kepadamu Pulau-pulau menanti pengajaranmu Bangsa-bangsa menanti pengajaranmu Dulu saya bertanya Ya gak mungkin Tuhan hari ini Saya cuma ada di tempat kos seperti ini Tapi hari ini saya mau bilang Yes saya melihat itu tergenapi Hari ini bangsa-bangsa menantikan pengajaran Yang keluar dari mulut bibir saya Yang dipakai oleh Tuhan Semua untuk kemuliaan Tuhan Sodara berjalanlah bersama dengan Tuhan Jalani semua proses Kenali sistem kerja Tuhan Ya kenali sistem kerja Tuhan Ketika Maria dan Marta Mereka punya sodara Lazarus sakit Mereka kirim orang untuk kasih tau ke Yesus Lazarus yang engkau kasihi sekarang sakit Ya cepat datang untuk mendoakan Ya harapan Marta dan Maria Yesus datang saat itu juga Makanya mereka bilang Lazarus orang yang engkau kasihi Ya mereka mau ingatkan Yesus ini loh Tuhan Orang yang engkau kasihi sakit loh Segera datang Tapi Alkitab berkata Yesus sengaja tinggal lebih lama lagi Ya Yesus tidak segera datang Dan benar apa yang mereka takutkan Maria dan Marta takutkan Terjadi apa Lazarus mati Ya Maria dan Marta berpikir Kebangetan Tuhan ya Kebangetan loh Ya Lazarus yang dikasih sakit Masa dia gak datang Dia pembuat mujizat loh Mereka sudah menaruh iman loh Kepada Tuhan Kenapa Yesus gak segera datang Untuk mendoakan dan tumpang tangan Atas Lazarus Tapi Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal lebih lama Yesus sengaja Saudara terkadang dalam hidup ini Tuhan sengaja saudara ya Ini sistem dan cara kerja Tuhan Dia sengaja Ya Dia sengaja Tinggal lebih lama Dia sengaja belum menjawab doamu Dia sengaja belum mendengarkan engkau Dia sengaja Ya Dia sengaja Untuk apa saudara Karena dia ingin menyatakan Kemuliaan yang lebih besar dalam hidup kita Saya berteriak Tuhan tidak cukupkah Tuhan Harga yang saya bayar Kenapa Tuhan gak langsung angkat hidup saya Enggak Tuhan sengaja Membiarkan saya di proses Dihancurkan Di proses Dihancurkan Kelihatan udah mau naik Dihancurkan lagi Diremuk lagi Di fitnah lagi Ya Kita harus menjalani semua itu Ya Supaya kita ini mengerti Saya bolak-balik Makanya saya bisa berkata Saudara Ya untuk menjawab Persoalan kita itu Terlalu mudah bagi Tuhan Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan Mengubah sikap hatimu Karena engkau punya kendak bebas Ini perkataan-perkataan seperti ini Saya dapat dari mana Dari pengalaman saya Dibentuk oleh Tuhan Bagi Tuhan menjawab Persoalanmu mudah Tapi yang menjadi sulit adalah Mengubah sikap hatimu Mengubah cara berpikirmu Menjadi sama dengan sistem Cara kerjanya Tuhan Itu yang paling penting Ya Makanya Yesus sengaja Dan benar Lasarus mati Ketika Yesus datang Lasarus sudah berbau Sudah tiga hari dikubur Ya Lalu dia datang Maria dan Martha berkata Dia sudah mati Engkau terlambat Ya Seandainya Waktu itu Engkau langsung datang Maka saudara kami Tidak akan mati Ya Seandainya Kalau waktu itu Engkau datang Tepat waktu Dia gak mati Ya Maria dan Martha Membatasi cara kerja Tuhan Dengan pikiran mereka yang sempit Berapa banyak diantara kita Yang seringkali Membatasi cara kerja Tuhan Dengan cara berpikir kita Ya Dia Tuhan yang sanggup Melakukan segala perkara Ya Yesus bilang Antarkan aku ke kuburannya Gak usah Tuhan Gak usah Sudah berbau Udah busuk Ya Mereka mau ngomong sama Tuhan Gak usah Udah terlambat Udah bau busuk Mau ngapain lagi Saudara dengar baik Tidak ada kata terlambat Bagi Tuhan Mungkin hari ini Engkau sedang berkata Sudah terlambat Tuhan Suami saya sudah pergi Dengan perempuan lain Mungkin engkau berkata Sudah terlambat Tuhan saya sudah di PHK Sudah terlambat Tuhan keuanganku Sudah morat marit Sudah terlambat Aku sudah diikat Oleh hutang piutang Dengar baik saudara Kalau engkau mau mengikuti Cara kerja Tuhan Ya Cepat atau lambat Persoalan kita dijawab Adalah tergantung Bagaimana engkau Meresponi firman Bagaimana engkau Mempercayai Tuhan Dan bagaimana engkau Mengikuti sistem Dan cara kerja Allah Ya Maria dan Martha Tidak ada guna Sudah busuk Sudah terlambat Sudah bau Apa yang Apa yang Apa yang Sehari ini saudara rasa Sudah terlanjur Tidak usah Tuhan Sudah terlanjur Tidak ada kata terlanjur Bagi Tuhan Dia Tuhan yang sanggup Ya Dan akhirnya ketika Yesus datang Ya Yesus berkata Buka kuburannya Lalu Yesus berkata Lazarus keluarlah Lazarus bangkit Dari kematian Ya Dan apa yang terjadi Tuhan Ya Dimuliakan Kemuliaan yang luar biasa Terjadi Sehingga Hal itu membuat Paradigma Martha Dan Maria berubah Mereka tahu bahwa Tidak ada perkara yang Mustahil bagi Tuhan Cuma ketika Engkau mau percaya Bahwa tidak ada perkara Yang mustahil bagi Tuhan Dia Allah yang turut Bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagi mereka Yang mengasihi dia Bukan bagi semua orang Kristen Garis bawah Yang mengasihi Tuhan Bukan bagi semua orang Kristen Ayat ini Jadi kalau engkau Kristen Tidak mengasihi Tuhan Gak usah stabil Ayat ini Tidak berlaku bagimu Saudara Bagi siapa Ayat ini terjadi Bagi mereka yang mengasihi dia Siapa orang yang mengasihi Tuhan Yesus berkata Jika engkau mengaku Engkau mengasihi aku Engkau menuruti firmanku Ayat ini terjadi Hanya bagi orang Yang mengikuti firman Yang mau hidup Dalam pertobatan Yang mau hidup Dalam kekudusan Yang terus mengejar Perkenanan Tuhan Atas hidupnya Ya hanya bagi mereka Ayat ini terjadi Jangan sembarang Klaim ayat Engkau harus mengerti Untuk siapa Ayat itu ditulis Bagi mereka yang Mengasihi dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil Sesuai dengan Rencana Allah Ya Jadi bukan sembarangan Mengasihi Tuhan Dan hidup kita terpanggil Dan hidup kita terpanggil Untuk menggenapi Rencana Tuhan Dalam hidup kita Apa rencana Tuhan Bagi hidupmu Hari ini Tuhan Mau rumah tanggamu Dipulihkan Jangan bercerai Apa rencana Tuhan Bagi hidupmu Anak-anak muda Tuhan mau Engkau hidup Belum takut akan Tuhan Yang memperoleh Jodoh yang terbaik Dari Tuhan Apa rencana Tuhan Mari kita mau berkata Hari ini Kami tahu Engkau Tuhan Yang turut bekerja Dalam segala hal Untuk mendatangkan Kebaikan Ya Allah turut Bekerja dalam Segala sesuatu Saudara Karena itu kita Mau terus berkata Tuhan kami mau Kami rindu Tuhan Ya bahwa Kami mau percaya Dan kami mau Punya pengetahuan Tentang Tuhan Hari-hari ini Ya kita mau Terus berkata Tuhan Bahwa engkau Terus berkerja Dalam segala hal Mendatangkan kebaikan Bagi setiap hidup kami Kami percaya Tuhan Kami percaya Ya kuasamu Terlebih besar Kuasamu Terlebih besar Dari masalah kami Kami tahu Rencanamu Terlebih besar Tuhan Dari apapun Yang sedang kami hadapi Kupercaya Kau bekerja Mendatangkan Kebaikan Di hidup kami Kami percaya Kau Tuhan Yang turut bekerja Dalam segala hal Bagi hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Bahwa kami mengerti Rencana dan kendak Tuhan Tersihidup kami Agar hidup kami Terus memuliakan Namamu Bapak Tidak ada kata Terlambat Tidak ada kata Terlambat Yang terlanjur Tidak ada sebab Bagi Tuhan Tidak ada perkara Yang mustahil Oh Ku percaya Kau bekerja Kau bekerja Mendatangkan Mendatangkan Kebaikan Di hidupku Ku percaya Kami percaya Kau bekerja Mendatangkan kebaikan Di hidupku Di hidupku Ku percaya Ku percaya Kau bekerja Kau bekerja Mendatangkan Kebaikan Di hidupku Kami percaya Ku percaya Kau bekerja Ku percaya Mendatangkan Kau bekerja Ku percaya Kau bekerja Ku percaya Kau bekerja Kau bekerja Supaya kami gak jadi orang Kristen yang bodoh Yang hanya mengikuti kedagingan kami Tuhan Hari ini kami mengerti kebenaran firmanmu Teruslah berbicara, teruslah sampaikan Tuhan Hari ini kami percaya juga tidak ada perkara yang mustahil Maria dan Martha berkata sudah terlambat Lazarus sudah membusuk Mungkin hari-hari ini kami berkata sudah terlambat Rumah tangga kami sudah hancur Sudah terlambat Tuhan Keuangan kami sudah hancur Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Bahkan kematian pun sanggup Dihancurkan oleh Tuhan Lazarus bangkit dari kematian Apa yang hari ini mati dalam hidupmu Mungkin perekonomianmu, keuanganmu, rumah tanggamu, kebahagiaan di dalam keluarga Mungkin mati Datang pada Tuhan hari ini saudara Katakan ampuni kami Tuhan Kami mau tetap bekerja Kami mau tetap berharap Kami mau tetap berdoa Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Kami mau tetap berdoa Yang sedang mereka bawa hari-hari ini Ajar kami mengerti Dan tahu Tuhan engkau bekerja dalam hidup kami Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengangkat tangan Kami tahu Kami tahu angkat imanmu hari ini saudara Katakan kami tahu Tuhan bekerja bagi kebaikanku Bagi rumah tanggaku Tidak ada yang mustahil Tuhan bekerja bagi keuanganku Perekonomian ku Bahkan hutang piutang Tidak ada yang mustahil Tuhan sanggup membuka jalan Bapak berkati setiap mereka yang mengangkat tangan Dan engkau menjadi jawaban Terima kasih buat hari ini Iman kami taruh kepadamu saja Bapak Bukan kepada yang lain Kami juga terus melepaskan berkat bagi Indonesia Shalom Indonesia Damai sejahtera Tuhan turun bagi bangsa ini Kami ikat segala roh anarkis Kerusuhan Roh kekerasan Di dalam nama Tuhan Yesus Berkati Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Kami percaya tangan Tuhan Terus terulur bagi bangsa ini Kami membuka hati dan tangan kami dihadapan Tuhan Terima kasih buat hari ini Buat firman Setiap persoalan masalah kami Kami tahu ada jawaban di dalam nama Yesus Mari buka hatimu Tanganmu untuk menerima berkat Tuhan Diberkati langkau dalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati keluar masukmu Diberkati keuanganmu Tuhan akan mencukupkan semua yang kau butuhkan Bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan manis ala rohol kudus Menyertai hidup memulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin 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 Saudara terima kasih Ya buat kesetiaan saudara Tetap mengikut Tuhan Dan jangan lupa nanti malam kita ketemu Di mesbadoa malam Jam delapan Shalom dan tetaplah percaya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.